Ada Pak Suwarti, ada Pak Abdul Muin, Alhamdulillah, Alhamdulillah, akhirnya saya sampai juga ditegak. Sudah beberapa kali dihukumi melalui Pak Abdul Muin, tapi selalu ada hal amanya, dan terakhir tanggal 22 Maret yang lalu, itu sudah oke melalui Pak Muin, tapi kemudian ada tugas dari SP ke Banjarmasin, itu operator regional Kalimantan. Beberapa hari lalu Pak Muin, yang ada datang ke rumah saya, memberikan peringatan, kali ini jangan patah lagi. Dan akhirnya saya patuh, tanya saya kemarin dari Medan, dan di Medan acaranya sampai nanti tanggal 28, dan dihasilkan dengan 30, tapi saya harus pulang dulu untuk memuji janji dengan tegal dan dari malam, transit di Moga, isi pengajian di Moga. Tadi berbahagia, tadi kita sudah mendengarkan pengarahan, panggutan dari Ketari, dan juga dari Bapak Ketua BDM, kemudian dari Bapak Bupati, dan juga ditambah oleh Bapak yang mau pilih Bupati, bahwa memang banyak sekali ancaman sekarang pada NKRI, baik di dalam, maupun yang masih jauh. Nah, oleh sebab itu, kita harus tidak hanya waspada, tapi memperkuat diri. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal, ayat 60, Surat Al-Anfal, Surat Nomor 8, ayat 60. Saya pernah dengar dua kepala negara mengutip ayat ini. Yang pertama, Muhammad Badafi dari Libya. Dan yang kedua, Mahathir Muhammad dari Malaysia. Saya mengutip, ya, Mahathir Muhammad saja. Dia mengatakan, kita, kalau mau mengalahkan musuh, kita beli senjata kepada musuh. Yang datang kepada musuh kita, wahai musuh kami, juallah senjata kepada kami untuk mengalahkan kalian. Tentu saja musuh, Tentu saja musuh tidak mau jual. Kalaupun dijualnya, misalkan dia jual pesawat tempur kepada kita, tapi dengan syarat tidak boleh dipakai untuk perang. Namanya pesawat tempur, tapi tidak boleh dipakai untuk perang. Kalau Rasulullah s.a.w. tidak, beliau mempersiapkan sendiri kuda-kuda perang, membuat sendiri persenjataan tombak pedang pada wabib. Nah, saya ingin membahasanya ini, dalam konteks kita. Ayat ini turun dalam konteks kaum muslimin menghadapi musuh-musuh orang-orang kafir dan menganggap. Dalam konteks perang badan. Nabi diperintahkan oleh Allah dan juga kaum muslimin untuk mempersiapkan kekuatan. Wa'aib dulahu mas pata'tum min kuwatin. Dan persiapkalah untuk menghadapi mereka sekuat tenagamu kekuatan. Buya angka menerjemahkan mas pata'tum itu dengan sekuat tenagamu, bukan semampungmu. Karena walaupun mungkin artinya sama, semampungmu dengan sekuat tenagamu itu berbeda dampak psikologisnya. Kalau semampungmu itu biasanya segedarnya. Kalau segedarnya itu biasanya seikhlasnya. Kalau seikhlasnya itu paling sedikit. Nyumpanglah seikhlasnya itu paling sedikit. Tolonglah sepampungnya itu juga paling sedikit apalagi cuma ala kadarnya. Jadi tidak menguntungkan dari segi efek psikologis kalau kita terjemahkan dengan semampungmu. Tapi biarkan menerjemahkan sekuat tenagamu. Nah kalau sekuat tenagamu itu maksimal. Mengoptimalkan seluruh potensi yang kita miliki itu yang dimaksud dengan sekuat tenagamu. Wa'idullahu mastata'tum. Persiapkanlah sekuat tenagamu untuk menghadapi mereka. Hub di sini pada waktu itu adalah musuh orang-orang kabir dari Mekah. Apa yang perlu dipersiapkan? Min kuwatin. Kekuahan. Kuwatin itu dalam bentuk Nagira. Tidak ada al-Islamnya. Nah dalam bahasa Arab kalau Nagira berarti bersebut umum. Kekuatan apa saja. Mari kita daftar. Karena disebut Nagira kekuatan apa saja. Dan kita juga mendaftar kekuatan apa yang perlu kita persiapkan. Tapi yang jelas. Nomor satu bukan senjata. Nomor satu bukan senjata. Justru dalam ayat ini senjata alat perang disebut terakhir sendiri. Wa min riba til hai. Itu kuda-kuda perang yang ditambatkan. Ini bukan senjata dulu. Bahkan berbahaya kalau senjatanya tanggi. Jatuh ke tangan orang yang tidak benar. Itu berbahaya. Kalau senapan mesin jatuh kepada tentara. Dia gunakan untuk bela negara. Kalau senjata api dipegang oleh polisi. Gunakan untuk mengamankan masyarakat. Tapi kalau senjata api jatuh kepada tukang begal. Untuk mengukul kepala orang. Untuk merampok. Jadi bukan senjata nomor satu. Apa itu? Saya ingin mencoba untuk mendapatkan beberapa kekuatan. Yang kita perlukan. Termasuk Muhammadiyah. Kupat Islam seluruhnya. Pertama. Kuatul aqidah. Kekuatan aqidah. Nomor satu. Kuatul aqidah. Kekuatan aqidah. Rasulullah SAW berjuang lebih kurang 23 tahun. 13 tahun di Mekah. 10 tahun di Mekah. Nah 13 tahun di Mekah ini. Digunakan oleh Rasulullah. Untuk mempersiapkan kekuatan aqidah. Yang pusatnya adalah Tauhid. La ilaha illallah. Melalui apa yang diajatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang nanti disimpulkan dalam dua kalimah syahadat. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Yang kemudian menjadi dua syahadat melingkar. Yang menjadi lampang dari Muhammadiyah. Jadi inti daripada kekuatan aqidah itu adalah Tauhid. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhiduhu. Tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Fidatihi wa af'alihi wa asmaihi wa sifatihi. Mengesahkan Allah dalam zatnya, perbuatannya, nama-namanya, dan sifat-sifatnya. Musuh dari Tauhid itu adalah syirik. Syirik, hurafat, tahayul. Itu musuhnya. Semakin banyak hurafatnya, semakin banyak tahayulnya, semakin tidak rasional seseorang. Semakin banyak syiriknya, semakin tidak produktif imannya. Tidak efisien perbuatannya. Berbiaya mahal. Oleh sebab itu Muhammadiyah sejak awal pendirinya ada konsep untuk mengurnikan Tauhid dari segala macam bentuk pengusirkan, tahayul, dan hurafat. Baik hurafat-hurafat yang bersifat tradisional, maupun juga hurafat-hurafat yang bersifat modern sekarang. Muhammadiyah tidak pernah melarang orang pakai batu akik. Asal batu akik itu hanya sebagai perhiasan. Tidak meyakini ada kesuatan apapun di batu akik itu. Dengan lagi demam batu akik. Menguntungkan pedagang batu akik. Perajin, tekan gosok. Hanya itu saja. Jangan bertanya kalau dalam batu akik ini ada penjaganya. Kayak di impotemen itu kan ada artis yang saya bilang untuk ini. Ada jinnya, ada penunggunya. Kalau pakai batu akik ini, kita jadi berani. Itu sudah masuk ke tahayul. Masuk ke hurafat. Dan bisa juga masuk ke syirin. Nah, hadir menuliskan yang berbahagia. Kita di Indonesia menghadapi ancaman dalam masalah ini. Masalah akidat. Masalah tauhid. Baik dari aliran-aliran yang sesat. Yang sepatu akik. Selama yang sesat. Atau aliran yang sedang berproses menjadi sesat. Menurut catatan Kementerian Agama, aliran sesat di Indonesia itu ada sekitar 600. Tapi 300 sudah tidak aktif. Pasti. Yang aktif tinggal 302 aliran sesat di Indonesia. Tapi tidak semuanya terkenal. Sebagian besar berbasis aliran kepercayaan atau kebandinan. Yang terkenal ya yang sering diberitakan. Seperti dulu ada Ahmad Musandek. Dengan al-fiada al-islamiahnya. Ahmad Musandek itu pelatih fisik. Icuk Sugiyarto. Entah kenapa dia berpindah pula jadi Nabi. Kalau Nabi Muhammad di Gua Herak. Bertahanus. Sebenarnya dia di gunung-punder di Bogor. Apapun dua hari dia nyepi di sana. Terus menurut penganggut dia dapat wahyu dan jadi Nabi. Kemudian menurut pengikutnya. Terutama dari kampus. Seribuan mahasiswa masuk. Dalam kelompok al-fiada al-islamiah ini. Al-fiada al-islamiah itu mengajarkan bahwa. Sekarang ini kita masih berada di Perode Mekah. Sebelum Israh Me'rah. Jadi salahnya cuma satu kali saja. Itu salah tahajud. Karena ayat yang menurut turun. Israh Me'rah belum. Dan dia memahami tetap Al-Quran dan Hadis. Tapi Hadis bagi mereka itu bukan hanya sabda Nabi. Tapi semua ucapan Nabi itu adalah Hadis. Jadi Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semua adalah Hadis. Bagi mereka Taurat, Injil, Dabur itu adalah Hadis. Dan mulai menyimpang. Akhirnya ditangkap polisi dengan judul pendudukan agama. Akhirnya masuk kejaralah Nabi Ahmad Musa Dekir. Nabi palsu. Jadi polisi di Indonesia itu prestasinya hebat. Dan pernah mengejarakan Nabi. Dan juga mengejarakan Jibril. Karena dia itu. Pemimpin dulu agamanya namanya Salam Allah. Sekarang menjadi Kingdom of God. Itu pernah mengaku Jibril. Jadi terkala dia mengaku Jibril, putranya jadi Muhammad. Terkala dia mengaku Maryam, putranya jadi Isa. Dan pernah juga dia mengaku menjadi istrinya Jibril. Pusing Hakim di buatnya. Waktu disidang Hakim panggil nama dia. Saudara Lia Aminuddin. Diam saja dia. Saudara Lia Aminuddin. Diam saja. Kenapa saudara diam? Saya bukan dia Aminuddin. Saudara siapa? Saya Jibril. Tepat salah Hakim mengalah. Saudara Jibril. Diam lagi dia. Saudara Jibril. Diam lagi. Kenapa saudara diam? Saya bukan Jibril. Lalu saudara siapa? Saya istrinya Jibril. Ini sebenarnya orang seperti ini gak usah dibawa ke rumah sakit jiwa saja. Tapi anehnya orang yang mengalami penyakit jiwa seperti itu diikuti juga oleh pengikut-pengikutnya yang tidak kalah hebatnya juga. Ada Sarjana BIPA. Ada Sarjana Psikologi dan lain-lain. Jadi orang gila diikuti oleh orang. Lihat aja. Saya di EMI Pusat. Dan suatu kali ada rapat datang surat dari seseorang. Dilampir satu buku tipis. Ada foto gurunya. Gurunya itu perempuan. Dia mengatakan gurunya ini. Ibu ini bisa berbicara langsung dengan Allah. Dan sudah sering berbicara langsung dengan Allah. Menanyakan banyak hal. Dan pertanyaan dan jawaban itu dialog itu ditranskrip. Berupanya nanyaannya dalam bahasa Indonesia. Saya tertarik kalau saya lihat. Ketemu pertanyaannya. Ya Allah. Sebenarnya. Menentukan awal murah ramadhan itu yang benar. Hisap apa ru'iyah. Saya lihat jawaban dari Allah. Menurut versi dia. Ru'iyah. Saya senang. Berarti yang sesat bukan dari Muhammadiyah. Kalau jawabannya hisap. Kita khawatir gara-gara dari Muhammadiyah. Tapi tidak ditangkapi oleh Muhammadiyah. Karena dianggap ini orang gila lagi. Di langkah juga ada satu aliran sesat lagi. Namanya Masjid. Ta'lim Pertu'ain. Masjid Ta'lim Pertu'ain. Mengajarkan salat satu orang. Bisa mewakili lima orang. Jadi kalau sang penantu sudah salat. Bapak ibu kandungnya. Dan bapak ibu perduanya. Boleh tidak salat. Laku lagi. Jadi saya jadi heran. Apa dengan kita orang Indonesia. Sesat laku. Sesat sekali laku. Setengah sesat juga. Apa yang tidak laku. Jadi kalau bapak-bapak di mengatakan isis mungkin juga bisa. Laku juga. Apa saja laku. Syiah juga laku. Ajaran yang mengutuk para sahabat. Mengatakan semua sahabat. Seperti yang nabi murtad. Kecualiannya tiga orang. Yaitu Salman Al-Farisi. Al-Farisi. Al-Budhar Al-Farisi. Dan Bikdad bin Asfad. Itu juga laku. Aliran yang melakna Al-Bakar Siddiq. Umar bin Khattab. Aisyah Hafsah. Juga laku. Nah ini ancaman bagi kita. Pernama satu. Kekuatan yang perlu kita persiapkan adalah. Kuwatul Akidah. Kekuatan Akidah. Nabi memerlukan tiga belas tahun. Untuk menenangkan Akidah yang benar itu. Yang kedua. Kekuatan apa yang kita perlukan. Nomor dua adalah. Kuwatul Ibadah. Kekuatan Ibadah. Pertama. Salat. Salat lima waktu. Tambah dengan salat-salat sunnah. Habliya. Ba'diahnya. Salat malam. Salat duha. Dan bagi anak-anak laki. Diutamakan di. Masjid berjamaah. Itu yang dicontohkan. Yang diajarkan oleh Rasulullah. S.A.W. Al-Fatih. Wassalam. Jangan kita bisa membangun masjid. Tapi tidak bisa memakmurkannya. Banyak orang mengatakan. Muhammadiyah kalau berkeran membangun masjid. Masjid jagoan. Tapi untuk mengisinya. Agak kurang. Terutama menjadi imam. Banyak yang tidak berbinat. Menjadi imam. Walaupun namanya imam. Nama imam. Tapi salatnya dibelakang. Imam kok jadi makmur. Masjid lagi. Hati-hati kalau kasih nama anak imam. Harus siap jadi imam. Jangan imam tapi makmur. Masjid. Hati-hati kalau tidak berbicara. Hati-hati kalau tidak. Kedepannya saya. Bilangin. Dia imam. Nama imam. Tapi makmur. Masjid lagi. Hati-hati berbahagia. Pernah ada diolog. Ini diceritakan oleh Bapak Wiktah Farid. Yaitu hamis ulama Indonesia Bandung Antara dua orang Bandung Di Mekah Ini sama-sama pergi haji Bercengkerama berdua Dari mana Pak? Dari Bandung Dari lagu yang sudah tertawa dari semua orang Bandung Sama, saya juga dari Bandung Bandungnya dimana? Jalan Lengkong Sama, saya juga jalan Lengkong Lengkong berapa? Lengkong besar Sama, saya juga Lengkong besar Nomor berapa? Nomor 45 Saya nomor 46 Rupanya orang ini bertetangga di Bandung Berkenalannya di Mekah Dua-duanya orang sibuk Dan dua-duanya gak pernah ke masjid Betapapun sibuknya Setiap hari Kalau paling kurang sempur ke masjid Mesti kenal orangnya Kalau gak kenal namanya, kenal wajahnya Lalu kita selidiki Kenapa pun tak Kenapa tidak ke masjid Ditanya Zuhur kenapa tidak ke masjid Wah, kami masih di kantor Asan, belum pulang Maghrib Yang memang sudah pulang Tapi ada tamu Isya Tamunya belum pergi Ada alasan Cuma gak ada alasan kalau subuh Subuh kantor Belum buka Kamu juga belum Kekuatan ibadat Kalau orang sekarang mengatakan Kekuatan spiritual Kekuatan mental itu lahir dari Kekuatan ibadat Pintar Peras berbunyi Peras berbunyi Tapi kalau dikasih puang Lembek langsung Di Jogja itu pernah terjadi Seorang sarjana S1-nya di Amerika S2 di Amerika S3 di Amerika Ini lancar Teknik mesin Dapat PhD Pulang Kemudian jadi dosen Di perubahan tinggi Ditantang oleh teman-teman Yang ada PhD Doktor dari luar negeri Teknik mesin Apa karya Yang anda hasilkan Ditantang Cuma teori-teori saja Akhirnya dia buat Kompor Dia buat kompor listrik Kalau selesai kompor listriknya Dikomentari oleh temannya Di kampus Kalau selesai Aku gini Taman SDM Juga bisa buatnya Nggak usah S3 dari Amerika Sebenarnya itu Kompor listriknya Seperti itu Nggak usah diraukan Orang kita kan biasa Dalam hatinya Dia ngakui Dok Hebat Tapi keluarnya Dicomoh dulu Tapi mentalnya Nggak buat Dia marah Lalu dia datang Menghadap Ketua Brody Ketua jurusan Kalau dulu Protes Saya tidak terima Karya saya Tidak usah diraukan Dia pergi ke Jakarta Ke Masjid Dikti Nah Direkturat Pendidikan Dikti Bukan Masjid Dikti Itu dimana Dia Setelah program Dikti Kata Dikti Kata Dikti Tidak usah diraukan Pak Dikti Seperti itu Apa yang dia datang Hadap Menteri Pendidikan Protes Saya tidak terima Karya saya Dikatakan seperti itu Ternyata Sudah poslet Kepalanya Sekarang dia Bekerja Di tukang kebun Di kebun Raya Pogor Kita bisa Bikin lagi BISD Amerika Tapi mental Sama sekali Kerubung Kita komentar apa Yang tidak diberikan orangnya Tandai saja kita Pernah juga Alumni SMA Juara satu Sekeresidenan Diterima di UGM Jatuh cinta Kepada seorang mahasiswi Dikuarnya surat Kalau kata anak muda sekarang Dia tembak Tapi tidak mati Dia bilang Teman-teman yang beruntung Perempuan itu Mahasiswi itu beruntung Saya lama Karena dia Anak orang kaya Juara satu Sekeresidenan Mahasiswa KEM Jadi dia menganggap Dirinya itu Sudah hebat sekali Dan perempuan mahasiswi Beruntung dia Lama jadi pacarnya Tapi terjaga Ditolak Ditolak Apa yang terjadi? Nasibnya Setelah itu Dia tidur di bawah kolom Jepatan Korset lagi Kepalanya Kenapa? Tidak kuat Pencilnya Padahal ini orang yang Tidak pernah kecewa Dengan orang buahnya Semua permintaannya Dikabulkan oleh Orang buahnya Berbahaya Jadi kalau anak-anak kita Minta sesuatu Jangan semuanya Diberi Dilatih kecewa Mulai dari bayi Dilatih kecewa Kalau bayi yang menangis Jangan digedok terus Diberi susu Kalau nangis tiga kali Dikasih dua kali Satu kali Dibikin kecewa Jangan dia menjerit-jerit dulu Jangan sampai stress Bayinya Kalau anak-anak Minta dibelikan mainan Tiga kali Belikan dua kali Satu kali Jangan belikan Untuk apa? Supaya dia latihkan Bahwa dia itu hidup Di dunia Dunia yang sebenarnya Tidak semua permintaan kita Dipenuhi Kalau semua dipenuhi Dia tidak biasa Kecewa Satu saat Dia menjawab Mungkin dia itu Sudah kiamat Tetapi bagi kita Anak-anak kita Mahasiswa Orang-orang Yang taat Beribadah Insya Allah Dengan sendirinya Dengan program Allah ini Mentalnya akan Kuat Kuatul ibadah Nabi pernah meramalkan Saya Di zaman Akan datang Satu masa Masa Jiduh Fakiratun Masjid mereka Megah Megah Walakin Hafaliyatun Binal Buddha Tetapi Korsong Dari Petunjuk Tetapi Banyak Sekarang Orang bangun Masjid Megah Sangat Megah Tetapi Korsong Dari Buddha Korsong Dari Petunjuk Apalagi Takmir Yang dipikir Tengah Vising Saja Buang Banyak Keramik Ganti Buang Banyak Lampu Ganti Buang Banyak Karan Air Ganti Tapi Tidak Memikirkan Bagaimana Kondisinya Taklim Taklim Yang ada Di Mesjid Pelatihan Pelatihan Yang ada Di Mesjid Padat Itu Yang paling Penting Dari Memakmurkan Mesjid Kuat Hal Yang ketiga Yang ketiga Bapak dan Ibu Yang saya Hormati Kuatul Akhlak Kita Harus Mempersiapkan Kekuatan Akhlak Akhlak Pribadi Akhlak Sosial Termasuk Akhlak Di ruang Public Masjid Masjid Selama Indonesia Sebenarnya Dua Kali Mengadakan Kongres Dan Membah Tentang Akhlak Dan Ekonomi Indonesia Itu Musribnya 88% Mayoritas Tapi Akhlak Tidak Menunjukkan Bahwa Musrib itu Mayoritas Alamin Jalan Seperti Dikatakan Kali Pau Pati Tadi Narkoba Indonesia Sudah Darurat Narkoba Bukan Darurat 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 Rubihul Makturat Semua Darurat Membolehkan Semua Yang Dilarang Bukan Begitu Sudah Sang Nek Fitis Indonesia Dengan Narkoba Makanya Kita Juga Tergalah Yang Sudah Jatuh Jatuh Bukan Itu Enggak Dilaksanakan Juga Nunggu Apa Lagi Nunggu PK Nanti Ada Lagi PK Nunggu Lagi Borongan Sepuluh Kalau Saya Sembilan Sudah Tembak Sembilan Orang Itu Yang Satu Nyusul Daripada Australia Ibu Terus Kalau Saya Pribadi Ditanya Wartawan Lepas Tujuh Enggak Pengedaran Nangkapa Itu Di Hukum Mati Saya Kalo Dia Setuju Di Hukum Mati 10 Kali Kenapa Karena Sangat Berbahaya Kalo Dia Membunuh Satu Orang Mungkin Yang Dilugikan Satu Tanpa Seluruh Angkota Keluarganya Tapi Dia Membunuh Ratusan Ribuan Anak Muda Membunuh Jutaan Anak Muda Secara Pelan Pelan Bayangkan Penderitaan Anak Muda Kepasa Nunggu Tanya Sama Bunda Efek Selain Kalo Nggak Bersayar Menderita Mereka Yang Dibintingkan Oleh Pengedaran Rupa Ini Coba Fulus Fulus Saja Jadi Harus Segera Dieksekusi Sukuran Apa Namanya Sukurannya Yang Dari Up